Kita kebanyakan kadang sudah melaksanakan semuanya amalan sholat, jakat, haji, umroh, lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita masih percaya terhadap bekun lah gitu. Selain kan di wilayah orang beriman, bahkan kita mendengar di wilayah pesantren, kok muncul keyakinan bahwa di sebuah tempat itu ada tempatnya monyet kera. Kemudian ini kok cerita ini dinukil dan dipercaya oleh orang yang ahli sujud bahwa itu tempat pesukian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Yan, nama saya Suhardi Mukni dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah satu rumbungan. Masya Allah, terima kasih. Pertanyaan saya, dari awal pembukaan Bu Yan menjelaskan tentang Tuhan Tauhid. Kadang-kadang saudara-saudara kita ini atau kita sendiri itu tidak menyadari bahwa antara syirik dan iman itu tipis-tipis. Kita kebanyakan kadang sudah melaksanakan semuanya amalan sholat, jakat, haji, umroh, lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita masih percaya terhadap tempat dukun lah gitu kira-kira. Tidak menyadari itu. Kemudian kadang tahu juga. Tapi tetap juga kadang-kadang ayo ke tempatnya dukun, tanda kutip, menyembuhkan si A anak. Apakah itu juga nanti menyebabkan kehilangan amaliyah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul, pergeseran nilai iman itu halus kadang tidak disadari. Karena halus, maka kita harus selalu waspada. Belajar yang tanpa henti. Cincin dibelikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini cincin dari Abah ya. Kalimannya cuma gitu dong. Iya, Abah. Taktunya dari anak, diberikan ke anaknya lagi. Kalimannya beda. Nah, ini cincin dari nenekmu. Hati-hati, tolong jaga. Ya, ini cincin wasiat, ini cincin penting. Ada tambahannya. Ketemu cucu, ngomong, ini dari mbah cincin wasiat, cincin keramat, cincin ajaib. Jadi, kalau kemana-mana pakai ya, jangan sampai ditinggal. Ada tambahannya. Terus ujungnya, kalau pergi, di sini ada kekuatannya. Padahal mbahnya enggak ngomong begitu. Ini pergeseran nilai itu begitu. Halus kadang tidak disadari. Maka, kita langsung tutup poin kepada obatnya. Belajar yang terus menerus itu penting bagi kita. Kenapa? Kita sering juga lupa. Sering lupa. Bayangkan, di wilayah orang beriman, bahkan kita mendengar di wilayah pesantren. Kok muncul keyakinan bahwa di sebuah tempat itu ada tempatnya monyet. Kera. Kemudian, ini kok cerita ini dinukil. Dan dipercaya oleh orang yang ahli sujud bahwa itu tempat pesukian. Jadi ada orang kalau cari pesukian di tempat tersebut, nanti kalau mati, nanti bapaknya itu langsung ke sana. Maka betul, coba kalau ke sana nanti ada kerang adep kamu, itu bapakmu. Itu diakini. Dan ini saya mendengar juga itu. Dan saya juga tahu tempatnya itu. Bagaimana muncul keyakinan semacam ini? Aneh banget. Padahal sudah jelas kalau anda, kalau kita kakek meninggal dunia, kalau orang baik mendapatkan keutamaan. Kalau dosa yang mendapatkan hukuman, selesai. Kok jadi kera? Ini gimana kisahnya? Kayak begitu-begitu. Ini ada keyakinan yang aneh sekali. Yang menukil santri kadang-kadang. Ayo. Apalagi orang awam. Makanya belajar itu yang sadar. Jangan main handphone. Jadi yang sadar, jangan lamun. Seperti yang ditanyakan nih. Kemudian di sisi lain ada. Bahasa kita ini bahasa unik sih. Dulu pertama kami pulang belajar. Belajarkan pulang ke Indonesia itu ada pertanyaan. Buya gimana hubungannya datang kepada orang pinter? Ya orang pinter harus dong. Masa datang orang bodoh begitu? Rupanya orang pinter punya konotasi, punya makna yang beda. Orang pinter? Salah saya ngomong. Datang orang pinter harus dong. Gimana ada orang pinter? Bukan maksudnya orang pinter. Itu dukun. Ya kenapa dia bilang orang pinter? Ini kadang-kadang salah bahasa ini kacau. Orang pinter. Ya betul kan? Anda datang orang pinter. Jadi dukun itu. Dan dukun ada dua. Dukun beneran. Dia tampak sebagai dukun. Ada dukun nyamar jadi ustad. Itu lebih bahaya lagi. Dukun nyamar jadi ustad ya. Ustad omongannya lantur. Orangnya hal-hal yang aneh. Itu dukun nyamar jadi ustad. Itu lebih bahaya lagi. Bohongi orang kampung. Orang awam. Nah. Akan tapi juga ada di sana bukan sesuatu yang syirik. Dianggap syirik. Ini beneran bahaya juga. Kalau datang kepada dukun. Itu adalah ibadahnya akan ditolak. Tapi kalau meyakini. Imannya yang hilang. Datang. Tau sudah enggak baik. Jadi Anda datang untuk nasihati. Datang untuk silaturahmi. Karena masih ada kerabat. Karena Anda ingin nasihati. Tapi kalau datang dengan maksud. Bah. Suami saya. Wah ini sudah langsung. Suami saya. Ibu-ibu. Biar saya datang. Suami saya. Gitu ya. Ya kalau bapak-bapak. Ngomong-ngomong suami saya. Jadi kalau sudah begitu. Ini bermasalah. Bermaksud bertanya. Untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan tahu harus Anda dukun. Dukun itu adalah punya keyakinan-kenan. Yang menyekutkan Allah. Itu dukun. Tapi ada. Kiai. Tapi bukan. Kiai yang nyamar dukun. Apa. Dukun yang nyamar kiai itu repot. Ada kiai. Tapi beliau adalah. Mohon maaf. Misalnya. Dengan istilah. Dia ahli hikmah. Tentunya harus ada syariatnya. Kadang kalau kiai ahli hikmah. Tidak belajar ilmu tohid. Yang benar kebablasan. Jadi hikmahnya. Hikmah yang salah. Hati-hati juga. Kalau Anda tenger kiai hikmah. Ada kiai yang diberi oleh Allah kelebihan. Ya. Doanya dikabul. Memberikan pengobatan. Sebetulnya selesai. Asalkan cara pengobatannya tidak bertentangan dengan syariat. Dan kadang-kadang. Biarpun tidak sampai derajat syirik. Akan tetapi sebuah kesalahan. Ada satu. Katanya si Ustadz. Dan saya pun hampir dibawa. Kita kan pernah sakit. Sakit di pelikat begitu. Akhirnya ada datang satu. Didatangkan. Ada yang membawa. Dia sambil micet. Lalu nanti kasih ramuan. Jamu apa itu. Eh dikasih kertas. Kertas dibungkus begitu. Ini isinya apa? Isinya ayat Al-Quran. Ini kalau saya nelan. Hilang Ustadz saya ini. Al-Quran dibungkus. Dimasukkan kapsul. Suruh nelan. Ini kan masuk ke perut saya yang nacis. Lah kok saya menelan. Ini kan berarti saya harus balik teka lagi. Iya Pak. Ini digelari Ustadz. Ahli hikmah. Ini pengalaman dengan saya. Berhadapan dengan dia langsung. Akhirnya ingat Ustadz haram begitu. Tidak boleh. Ini karena ayat Al-Quran ditelan. Kemudian masuk ke perut nacis. Kalau dengan sengaja merendahkan Al-Quran. Syirik. Tapi karena kebodohan begitu. Eh itu dosa. Tidak boleh. Anda pernah tidak kira-kira kertas di bulung-gulung suruh nelan. Kalau Anda mau ini maklum. Anda memang tidak pernah mondok. Dimaafkan semoga Allah mengampuni. Untuk saya ngaji lama suruh nelan. Biarpun sesakit apapun belikan tidak boleh nelan itu. Karena itu haram. Seperti itu. Jadi jawabannya yang pertama adalah belajar yang tanpa henti. Makanya tetap dalam kajian kami adalah tetap dua hal harus dihadirkan. Gabungan antara fikir dengan akidah. Fikir untuk beribadah dengan benar. Majelis kita mengumpulkan dua model. Fikir akidah plus akhlak. Fikir akidah plus akhlak. Akhlak selalu akan dihadirkan. Tadi jawaban pertanyaan tentang akhlak. Jadi belajar yang tidak ada henti. Kemudian tolong. Kalau melihat orang awam melakukan yang demikian. Jangan dilihat dengan cacimaki. Dengan oloan. Sebab banyak diantara mereka. Kalau begitu tidak mengerti. Karena belum faham. Tinggal kita fahamkan yang halus. Jangan serta-merta cacimaki dan sebagainya. Ngolok-ngolok tidak dibenarkan. Seperti itu. Jadi jangan biasa cacimaki. Ingat tolong mereka dengan kelembutan dan keindahan. Cacimaki tidak menjadikan dia semakin dekat dengan anda. Yang jelas dia akan jauh dari anda. Berarti anda telah membuat dinding memisah antara kebenaran dengan dia. Dengan kelembutan. Karena orang awam. Terima kasih telah menonton.